Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Maman Arja Channel Teman-teman semua Admin akan mengambil air kembali Digunakan ember ini di sini Ini biasa Air ini untuk dibuat jakabah Dan Alhamdulillah berhasil semuanya Menggunakan air ini Oke teman-teman Dalam pembuatan pupuk kali ini Kita akan menciptakan pupuk yang khusus Kalium dan Pospat ya teman-teman Yang mana kedua bahan ini Kalau dipadukan ini akan bagus sekali Untuk merangsang Bunga dan buah ya teman-teman Jadi untuk menghasilkan buah yang bagus Kita harus ada dukungan Unsur makro yaitu Pospat dan kalium Yang pertama dari bonggol pisang Dan yang kedua dari Rebung bambu Nah bonggol pisang yang terbaik Admin rekomendasikan ya teman-teman Untuk bonggol pisang yang terbaik itu Bonggol pisang raja Pisang kepok Atau pisang klutuk ya Pisang hutan itu yang ada banyak bijinya Itu yang terbaik Kandungan pospatnya tinggi Dan yang kedua Rebung bambu yang terbaik itu Rebung bambu tali Kalau untuk petani Tidak asing lagi dengan Bambu tali Oke teman-teman Sebelum kita Ke pembuatannya Kita pahami dulu Apa itu bonggol pisang Dan apa itu Rebung bambu Unsur apa saja Yang ada pada Bonggol pisang Dan rebung bambu Yuk kita cari tahu Sahabat tani nusantara Dimanapun berada Bonggol pisang adalah Sumber pospat tinggi Terutama Bonggol pisang raja Bonggol pisang mengandung 7 mikroorganisme Yang sangat berguna Bagi tanaman Yaitu Ajosprilium Ajotobacter Bacillus Aeromonas Aspergillus Mikroba pelarut pospat Dan mikroba cellulotik Selain itu Dalam bonggol pisang Juga mengandung Jat pengatur tumbuh Yaitu Giberelin Dan sitokinin Admin sengaja memilih Rebung bambu ya teman-teman Karena Rebung bambu juga Sumber kalium Kalium K Adalah salah satu nutrisi Atau unsur Jat yang dibutuhkan Tanaman Dalam pertumbuhannya Jat ini Membantu Pembentukan protein Dan karbohidrat Memperkuat tanaman Sehingga daun Bunga dan buah Tidak mudah rontok Atau gugur Memberi daya tahan Bagi tanaman Terhadap kekeringan Dan penyakit Apabila tanaman Kekurangan kalium Berakibat Daun akan Mengkerut Dan keriting Pada daun Timbul bercak merah Kecoklatan Lalu mengering Dan mati Jika tanaman berbuah Buahnya tidak sempurna Kecil Gampang rusak Saat disimpan Salah satu sumber daya tahan Terhadap penyakit Dan kekeringan Adalah Rebung bambu Teman-teman Rebung bambu ini Mudah sekali kita dapatkan Untuk hasil terbaik Gunakan Rebung bambu tali Kita lanjut Ke proses pembuatan Sebaiknya Gunakan air kolam Untuk mendapatkan Hasil yang terbaik Air kolam Bisa digunakan Untuk mencuci beras Untuk mendapatkan Sumber karbohidrat Kita siapkan wadah Air cucian beras Kita masukkan Kedalam wadah Namun Air cucian beras Ini hanya opsi saja Bisa diganti Dengan begatul Ataupun kentang Asal ada Sumber karbohidratnya Kemudian Kita caca halus Bonggol pisang Dan Rebung bambunya Ini tidak mesti Dicaca sebetulnya Bisa juga Teman-teman Gunakan Mesin penggilingan Atau dengan blender Kalau dicacah Seharusnya Semakin lembut Semakin baik Untuk mempercepat Proses pengurayan Untuk bakteri pengurai Kita tidak menggunakan Bakteri pabrikan Admin hanya menggunakan Air jakabah Dan juga jakabahnya Teman-teman semua Untuk membuat Pupuk dari bonggol pisang ini Tidak mesti dengan Bakteri pengurai Sebetulnya Karena dengan Gula merah saja Sudah cukup Namun Untuk mendapatkan Hasil terbaik Kita tambahkan Dengan pengurai Kali ini Admin menggunakan Jakabah Dan airnya Kita masukkan Jakabah Dan airnya Kedalam Air cucian Beras Kalau teman-teman Tidak punya Jakabah Bisa digunakan M4 Atau M21 Atau Tidak menggunakan Decomposer pun Tidak masalah Sebetulnya Asal ada Karpohidrat Dan gula merah Ya setelah Dimasukkan Kita aduk Bersama Bahan organik Bonggol pisang Dan rebung Bambu Tadi Untuk mendapatkan Enzim Dan unsur hara Pada kedua Bahan organik Ini Sebaiknya Kita remas Dulu Sebelum Kita proses Sebelum Kita tutup Menggunakan Kain Sebaiknya Kita remas Remas Dulu Bersama Air cucian Beras Jakabah Dan Bahan organik Teman-teman Usahakan Usahakan Dalam Permasakan Seperti Ini Benar-benar Homogen Admin Dalam Melakukan Ini 15-20 Menit Untuk Selanjutnya Kita gunakan Gula aren Atau Gula merah Kalau Teman-teman Tidak ada Gula merah Atau Gula Iron Bisa Digunakan Molase Atau Tetes Tebu Ya Namun Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Hasil Yang Terbaik Gunakan Gula aren Kita iris Terlebih Dahulu Gula aren Atau Teman-teman Encerkan Dulu Dimasak Dulu Dididihkan Di Dalam Panci Dima Dima selamat menikmati setelah gula arennya benar-benar mencair ini langkah selanjutnya kita tinggal masukkan gula aren yang sudah mencair ini ke dalam ember yang berisi air cucian beras lalu kita aduk sebentar supaya homogen antara gula aren bahan organik dan juga air cucian beras ini air cucian beras yang tadi lalu kita tambahkan dengan air cucian beras yang diisi dengan bahan organik serta gula merah dan jakaba kita masukkan sedikit demi sedikit kita aduk rata bersama air cucian beras lalu kita masukkan keseluruhannya setelah kita masukkan bahan organik dan juga gula aren serta air cucian beras tadi kita aduk sebentar supaya benar-benar homogen antara bahan organik gula aren dan air cucian beras juga jakaba ini untuk yang terakhir teman-teman setelah kita aduk lalu kita siapkan kain sebaiknya kain berwarna hitam untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk selanjutnya kita tinggal tutup menggunakan kain supaya tidak terkontaminasi oleh binatang yang kecil dari luar misalkan nyamuk atau lalat kita tutup dengan kain lalu diikat dengan karet lama fermentasi sebaiknya 30 hari simpan di tempat yang aman teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung untuk dosis kocor teman-teman gunakan 200 ml untuk spray gunakan 100 ml saja 200 ml hanya untuk kocor saja terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat seperti itulah cara membuat pupuk MKP organik dengan menggunakan jakaba selamat mencoba semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati